bismillahirrahmanirrahim assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh perkenalkan nama saya basili basili dari prodi pendidikan bahasa dan sastra Indonesia fakultas bahasa dan seni angkatan 2022 dari kelompok 3 kerinci disini saya ingin mengajak kalian semua untuk menyimak video prilis pas 2 BKM UNJ 2024 yang telah saya buat ini yang merupakan acara puncak dari rangkaian pelatihan kepemimpinan mahasiswa Universitas Negeri Jakarta dan juga acara ini juga merupakan acara yang berusaha itu berlangsung meriah dan penuh inspirasi dalam video ini kalian akan melihat berbagai momen penting dan kelihatan menarik yang telah kami jalanin mulai dari pembukaannya hikmat, penyampaian materi tentang rekayasa sosial oleh Pak Muhammad Kalfian Fadilah SPD hingga diskusi jigsaw yang ternyata wawasan kalian juga akan menyaksikan pentas seni yang menampilkan kreativitas dan bakat para peserta serta di dalamnya ada pengumuman peserta terbaik dan kelompok terbaik jadi jangan lewatkan kesempatan untuk melihat bagaimana semangat dan kebersamaan mengalir di setiap sesi acara video ini tidak hanya memberikan gambaran lengkap tentang kegetan kami tapi juga insya Allah dapat menginspirasi kalian untuk terus dapat berkontribusi positif dalam lingkungan sekitar yuk tonton video pre-release pas 2 PKM UNJ 2024 dan rasakan semangat kepemimpinan yang kami bangun bersama terima kasih dan selamat menyaksikan baik yang pertama saya akan jelaskan terkait keseluruhan kegiatannya jadi pada hari ahad 4 Agustus 2024 kemarin telah berlangsung acara puncak dari rangkaian pelatihan kepemimpinan mahasiswa universitas negeri Jakarta 2024 yang dikenal dengan nama PAS 2 PKM UNJ 2024 acara ini dihadiri oleh peserta dari berbagai fakultas di UNJ dan acara ini dilaksanakan di lokasi Aula Masjid Attaqwa yang di Daksinapati Rawamangun kegiatan dimulai dengan presensi peserta untuk memastikan kehadiran semua peserta setelah semua peserta terdata acara resmi dimulai dengan pembukaan oleh pewara yang memberikan sambutan hangat kepada seluruh peserta dan memperkenalkan rangkaian acara yang akan berlangsung sepanjang hari itu suasana hikmat hadir dengan pembacaan ayat suci Al-Quran dalam sesi tilawah setelah itu seluruh peserta menyanyikan lagu Indonesia Raya Mars UNJ dan totalitas perjuangan yang dimana ini menambah semangat nasionalisme dan kebersamaan materi utama tentang materi yang sebelumnya sudah saya sampaikan tadi merupakan materi tentang rekayasa yososial yang disampaikan oleh Kak Muhammad Alvian Fadila SPD yang merupakan ketua BEM UNJ pada tahun 2021 dimana materi ini itu yang disampaikan oleh Kak Alvian ini membahas tentang strategi dan teknik rekayasa sosial yang dapat diterapkan dalam kehidupan bermasyarakat sehingga sangat relevan dan menarik perhatian peserta termasuk saya setelah penyampaian materi sesi tanya jawab berlangsung secara interaktif memberikan kesempatan kepada peserta untuk memperdalam pemahaman mereka tentang rekayasa sosial setelah penyampaian materi dan sesi tanya jawab berlangsung secara interaktif kemudian moderator memberikan kesempatan kepada peserta untuk memperdalam pemahaman mereka tentang rekayasa sosial selanjutnya peserta terlibat dalam simulasi materi melalui studi kasus rekayasa sosial dimana mereka dibagi ke dalam kelompok-kelompok kecil untuk membahas dan memecahkan kasus yang diberikan ini memberikan pengalaman praktis yang aplikatif bagi peserta dalam menerapkan teori yang telah dipelajarinya setelah simulasi materinya sudah selesai petua pelaksana dari PKM UNG 2024 yakni saudara Adinda Azgia Zafira Dahlan memberikan sertifikat penghargaan kepada pemateri sebagai tanda terima kasih dan penghargaan atas ilmunya setelah pematerian atas momen tersebut peserta kemudian mengikuti tes akhir materi PAS II untuk mengukur sejauh mana pemahaman mereka terhadap materi yang telah disampaikan rangkaian kegiatan diskusi jiksau merupakan sesi selanjutnya dimana perwakilan kelompok mempresentasikan hasil anjang sana ke BEM sejaboditabik dalam lima lingkaran diskusi setiap lingkaran dipandu oleh seorang moderator dan divisi penilaian bertugas menilai presentasi dari masing-masing kelompok diskusi ini sangat produktif memberikan wawasan dan pengalaman baru bagi semua peserta setelah diskusi jiksau selesai peserta diberi waktu untuk melakukan insoma yakni istirahat, sholat, dan makan setelah insoma selesai acara dilanjutkan dengan melakukan persiapan yang dimana ini untuk memproyeksikan untuk agenda selanjutnya yakni pentos seni sebelum pentos seni dilakukan para peserta berkumpul bersama fasilitatornya untuk mendiskusikan penampilan seni yang akan mereka tampilkan dalam pentos seni ini setiap kelompok menampilkan kreativitas mereka melalui berbagai pertunjukan seni yang sangat menghibur dan menunjukkan bakat serta kekompakan kelompok setelah penampilan petos seni sudah selesai dilanjutkan dengan agenda selanjutnya yakni pengumuman peserta terbaik nah pada agenda pengumuman peserta terbaik itu diumumkan bahwasannya peserta terbaik laki-laki jatuh kepada basil-basili dan peserta terbaik perempuan jatuh kepada laki-laki jatuh kepada kelompok terbaik tidak hanya itu pengumuman yang terbaiknya tetapi juga ada pengumuman dari segi kelompok terbaik dan dimana kelompok terbaik itu jatuh kepada kelompok 1 dan 2 setelah pengumuman yang terbaik dari peserta terbaik dan kelompok terbaik ini sudah diumumkan maka acara dilanjut dengan agenda berikutnya yakni penutupan acara ditutup dengan doa yang dibawakan oleh peserta terbaik lalu pernyataan penutup dari pewara dan diakhiri dengan foto bersama seluruh panitia dan peserta jadi selama rangkaian PAS 2 itu saya menilai bahwasannya PAS 2 PKM UNJ 2024 berhasil memberikan banyak pengalaman berharga pengetahuan baru dan membangun kebersamaan diantara para peserta dan saya merasa dengan adanya penutupan ini PAS 2 PKM ini yang merupakan acara puncaknya saya menilai acara ini merupakan acara yang bagus dan berhasil untuk diadakan baik selanjutnya saya akan menjelaskan tentang rangkuman materi materi yang tadi itu tentang rekayasa sosial jadi materi ini disampaikan oleh Kak Muhammad Alvin Fadila SPD yang merupakan ketua BEM UNJ 2021 jadi rekayasa sosial itu adalah upaya yang dilakukan untuk mempengaruhi dan mengubah perilaku, sikap, atau struktur sosial dalam masyarakat tujuan dari rekayasa sosial adalah untuk menciptakan perubahan yang positif dan konstruktif dalam berbagai aspek kehidupan masyarakat aspek-aspek rekayasa sosial itu ada tiga yang pertama perubahan perilaku upaya untuk mengubah upaya untuk mengubah cara individu atau kelompok berperilaku ini bisa dilakukan melalui kampanye kesadaran, pendidikan, atau intervensi langsung contohnya itu melakukan kampanye anti-rokok yang mengajak masyarakat untuk berhenti merokok lalu aspek dari rekayasa sosial yang kedua yakni perubahan sikap mengubah perubahan sikap seringkali menjadi langkah awal sebelum perubahan perilaku itu dapat terjadi contohnya melakukan kampanye yang mengubah sikap masyarakat terhadap pentingnya pendidikan anak perempuan lalu aspek yang ketiga yakni perubahan struktur sosial perubahan ini biasanya lebih kompleks dan memerlukan intervensi jangka panjang contohnya reformasi sistem pendidikan untuk menjadikannya lebih inklusif dan adil lalu ada strategi rekayasa sosial yang pertama itu pendidikan dan penyeluhan melalui pendidikan formal dan informal masyarakat dapat diberikan informasi dan pengetahuan yang dapat mengubah sikap dan perilaku mereka penyeluhan di komunitas-komunitas juga merupakan metode yang efektif lalu strategi yang kedua yakni penggunaan media media masa dan media sosial memiliki peran besar dalam membentuk opini publik kampanye melalui media dapat mencapai audiens yang luas dan memengaruhi cara pandang mereka strategi yang ketiga yakni kebijakan dan regulasi pemerintah dapat mengeluarkan kebijakan atau regulasi yang mendukung perubahan sosial kebijakan ini dapat memaksa atau mendorong masyarakat untuk berperilaku sesuai dengan tujuan rekayasa sosial strategi yang keempat yakni partisipasi masyarakat melibatkan masyarakat dalam proses perubahan adalah kunci keberhasilan rekayasa sosial partisipasi aktif dari masyarakat memastikan bahwa perubahan yang diinginkan sesuai dengan kebutuhan dan aspirasi mereka lalu ada contoh rekayasa sosial contohnya itu pertama ada kampanye antikorupsi berbagai kampanye dan pendidikan tentang bahaya korupsi dan pentingnya integritas dilakukan untuk mengubah sikap dan perilaku masyarakat terhadap korupsi contoh kedua yakni program kesehatan masyarakat yaitu dengan melakukan kampanye vaksinasi penyeluhan tentang kesehatan reproduksi dan program penanggulangan HIV atau AIDS adalah contoh rekayasa sosial di bidang kesehatan lalu contoh yang ketiga yakni kegerakan lingkungan contohnya itu kampanye untuk mengurangi penggunaan plastik program penghijauan dan promosi energi terbarukan adalah upaya rekayasa sosial untuk menyelamatkan lingkungan lalu dibalik contoh itu dan strateginya tentu ada tantangan di dalam rekayasa sosial yang pertama resistensi terhadap perubahan terkadang masyarakat seringkali menolak perubahan karena merasa nyaman dengan status kuat atau karena kurangnya kurangnya pemahaman tentang manfaat perubahan kedua sumber daya yang terbatas rekayasa sosial memerlukan sumber daya manusia finansial dan waktu yang cukup keterbatasan sumber daya dapat menghambat implementasi program tantangan ketiga yakni kompleksitas sosial struktur sosial yang kompleks dan beragam memerlukan pendekatan yang disesuaikan dengan kondisi lokal tidak ada satu pendekatan yang bisa diterapkan tidak ada satu pendekatan yang bisa diterapkan untuk semua situasi jadi kesimpulan yang dapat saya ambil ya dari materi rekayasa sosial yang disampaikan oleh kak Alvin ini yakni rekayasa sosial adalah upaya yang penting dan strategis untuk menciptakan perubahan positif dalam masyarakat dengan memanfaatkan berbagai strategi seperti pendidikan, media, kebijakan, dan partisipasi masyarakat rekayasa sosial dapat mengubah perilaku, sikap, dan struktur sosial menuju arah yang lebih baik namun tantangan seperti resistensi terhadap perubahan dan keterbatasan sumber daya harus diatasi untuk mencapai keberhasilan yang diinginkan baik itulah yang dapat saya sampaikan tentang segi keseluruhan kegiatan dan rangkuman materi di pas 2 PKM UNJ 2024 yang dimana materinya itu yakni rekayasa sosial baik sekian dari saya apabila penyampaian yang saya katakan atau saya utarakan itu memiliki kesalahan kata ataupun terdapat kekurangan saya mohon maaf sebesar-besarnya saya akhiri wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati